Pro Roky News Berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola Jangan lupa untuk like, share, and subscribe Dan inilah berita hari ini Eduardo Camavinga Mulai naik ke permukaan berkat penampilannya yang menawan bersama Renes Eduardo Camavinga merupakan pemain kelahiran Anggola berpaspor Perancis Pemain yang mengisi pos permainan sebagai gelandang ini lahir pada 10 November 2002 Memiliki postur 182 cm Membuat gelandang 18 tahun ini sangat piawai dalam menghentikan arus serangan tim lawan Fleksibilitas yang dimiliki oleh Camavinga juga membuat dirinya bisa dioperasikan sebagai central midfielder Dilansir dari laman Transmark, Camavinga lahir di Anggola dari orang tua Kongo Tetapi dia pindah ke Perancis sejak usia 2 tahun Camavinga kemudian mendapat ke warga negaraan Perancis 5 November 2019 Gelandang Kidal ini memulai petualangan sepak bolanya bersama Akademi Renes Pada tahun 2018, ia naik kasta dari Renes umur 19 ke tim B Penampilannya yang gemilang membuat sang pemain dilirik untuk dipromosikan ke tim utama Ia kemudian menjadi bagian squad utama Renes pada 1 Januari 2019 hingga sekarang Sang gelandang melakukan debutnya saat melawan Monaco pada 1 Mei 2019 Ia kemudian tampil dalam 6 laga lainnya pada musim tersebut Eduardo Camavinga bisa bermain sebagai gelandang bertahan sendirian di belakang 2 pemain tengah Atau box to box Dia juga cukup mampu bermain di posisi 2 gelandang tengah Eduardo Camavinga unggul dalam aspek paling defensif dalam permainan yaitu merebut bola dari lawan Blok, sapuan bola lawan, dan intersepsi Diakuinya bahwa ada 2 hingga 3 klub elit Eropa yang berkeinginan untuk menggunakan jasanya Namun gelandang 18 tahun tersebut memilih untuk fokus terlebih dahulu bersama Renes Menurut berita yang beredar, pemain muda ini telah dipantau secara teratur oleh sejumlah klub top Eropa Termasuk trio Liga Premier, Manchester United, Manchester City, dan Tottenham Hotspur Serta raksasa Spanyol, Real Madrid, dan Barcelona Dan tentu saja raksasa Perancis, PSG juga ikut berlomba Eduardo yang baru berusia 17 tahun termasuk pemain termahal di dunia Dengan transfer mark menilainya seharga 42 juta euro Jika ia terus menunjukkan level yang sama musim depan Nilai pasarnya akan terus naik Pelatihnya di Renes, Julian Stepan mengatakan ia sudah layak bermain untuk Real Madrid Julian Stepan juga mengatakan bahwa dia memiliki potensi dan semua kualitas yang diperlukan Untuk menetap di klub top suatu hari nanti Namun terlepas dari awal karir Kamavinga yang mengesankan saat ini Pelatihnya merasa dia harus terus mengembangkan bersamanya di Renes Sebelum membuat langkah selanjutnya Sahabat proroki, itu tadi berita hari ini Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran Bisa langsung tulis di kolom komentar Sampai jumpa besok Terima kasih telah menonton!